Dua pukulan dan dia telah mendapatkan 10.000 Marsial Crystals. Hal ini membuat semua orang berseru keheranan. Iri. Itu sudah pasti. Namun, tidak banyak orang yang mampu memenangkan hadiah tersebut. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana juara Regret Cloud bisa begitu mudah untuk dihadapi? Bahkan Cheng Nan merasa sedikit bersalah, apalagi yang lain. Setelah mengamati Feng Hao dalam-dalam, jari-jari kaki Li Yuan terdorong dari tanah dan dia melompat ke platform yang tinggi. Dia hilang. Meskipun dia tidak mau, dia tahu bahwa dia telah kalah karena dia hanya memiliki satu nyawa. Apa yang telah terjadi? Sebagai utusan suci gunung Seng King, utusan suci Hen Yun secara alami dapat melihat kelainannya. Ini, tubuhku tiba-tiba menjadi lebih berat. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Li Yuan masih mengatakannya. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Lebih berat. Kecuali Suanyu, semua orang mengerutkan kening. Mungkinkah itu teknik rahasia? Melihat wajah Suanyu yang tersenyum, sudut mulut utusan suci Hen Yun bergerak-gerak. Berapa kali? Sekitar 20 kali. Li Yuan menjawab setelah merasakannya beberapa saat. Hanya 20 kali. Semua orang menghela nafas lega. 20 kali gravitasinya tidak seberapa. Namun jika mereka tidak mengetahuinya, mereka memang akan mengalami kerugian yang besar. Tak heran jika Li Yuan begitu tertekan setelah kalah dalam sekejap. Setelah mengetahui alasannya, mereka merasa pemuda ini tidak seseram yang mereka kira. Huff. Melihat Li Yuan benar-benar mengatakannya, Suanyu mendengus dan berkata, Tuan-tuan, apa taruhannya? Dia langsung membuka tangannya dan meminta kristal bela diri. Dia tampak seperti takut mereka bertiga akan melarikan diri, yang membuat wajah mereka berkedut. Terlalu penuh kebencian, terlalu tidak sopan. Mereka bertiga masing-masing melemparkan sebuah cincin. Suanyu menangkapnya di tangannya dan matanya menyipit. Meskipun puluhan ribu kristal bela diri bukanlah jumlah yang kecil, dia tetaplah yang paling bahagia karena dia memenangkan kembali wajahnya. Haha. Dia berdiri dan berkata kepada Feng Hao, yang sudah kembali ke panggung. Karena kamu menang, aku akan memenuhi janjiku dan menghadiahimu 10 ribu kristal bela diri. Saat dia berbicara, dia melemparkan cincin ke Feng Hao. Terima kasih, Kaisar. Dengan senang hati menyingkirkan cincin itu, Feng Hao dengan hormat menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. 10 ribu marsial kristal, begitu saja. Retakan, dasar bocah. Mata Cheng Nan memerah karena cemburu, dan yang dia inginkan hanyalah merebutnya. Feng Hao memutar matanya dan mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya pada kedua wanita itu. Biarkan kompetisi dimulai. Setelah panggilan Suanyu, kompetisi terakhir dimulai. Lima arena dilakukan pada waktu yang bersamaan. Empat dari mereka berkelahi, dan ada satu lagi. Itu berakhir dengan mudah. Semua orang terkesima dengan keberadaan, iblis. Bahkan keempat utusan ilahi pun sama. Meskipun budidaya mereka luar biasa, mereka masih akan merasa kulit kepala mereka mati rasa jika menghadapi ahli racun tingkat bumi. Tidak ada keraguan tentang kekuatan ahli racun. Jika seseorang bukan seorang apoteker, tidak mungkin mereka bisa menolaknya. Dari mana asal anak itu? Utusan ilahi penyesalan emas menyipitkan matanya. Dia telah memperhatikan perubahan Feng Hao. Pada saat ini, lawan Feng Hao adalah manusia rilem marsial leluhur dengan atribut logam. Keduanya bertarung sengit dan berimbang. Menggunakan sepasang tinju untuk melawan senjata roh, adegan seperti ini jarang terlihat. Kecuali ada perbedaan kekuatan yang besar, itu tidak mungkin. Hati mereka bergetar saat melihat percikan api keluar dari kepalan tangan mereka. Lengan monster macam apa itu? Teknik rahasia? Mungkin, tapi itu tidak bisa dijelaskan. Itulah satu-satunya penjelasan. Mendengar pertanyaannya, awan penyesalan, merah penyesalan, dan es penyesalan, telinga ketiga utusan ilahi melebar. Meskipun ekspresi mereka tidak berubah, sedikit gerakan telinga mereka menghianati mereka. Haha! Suan Yu terkekeh! Feng Hao ini berasal dari kerajaan tingkat menengah dan rendah. Apa? Kerajaan tingkat menengah? Utusan ilahi penyesalan emas memandangnya dengan kaget. Bahkan tiga utusan ilahi lainnya yang menguping menoleh karena terkejut. Bagaimana kerajaan tingkat menengah bisa memupuk bakat yang biasa-biasa saja? Mereka tidak dapat membayangkannya. Sumber daya kerajaan tingkat menengah biasa-biasa saja. Biarpun mereka menggunakan semua sumber dayanya, mustahil menciptakan monster seperti itu. Mungkinkah ini nasibnya sendiri? Utusan ilahi penyesalan emas bertanya setelah merenung sejenak. Iya. Suan Yu mengangguk, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia keajaiban. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan dirinya. Dari keluarga dari kerajaan tingkat menengah hingga kota kecil, dan bakatnya biasa-biasa saja, dia tumbuh ke tahap ini hanya dalam beberapa tahun. Jika ini bukan keajaiban, lalu apa? Setelah penjelasan Suan Yu, semua orang di platform tinggi terdiam. Ini benar-benar keajaiban. Utusan ilahi penyesalan emas hanya bisa menghela nafas. Tiga utusan ilahi lainnya juga sedikit mengangguk. Meski dinastinya berbeda, namun prestasi pemuda ini sungguh sebuah keajaiban. Saya pasti akan membawa orang ini kembali ke Gunung Raja Suci. Dia tersenyum pada utusan ilahi penyesalan Cloud, merasa sangat bangga. Tak perlu dikatakan lagi, pemuda ini pasti mendapat peluang besar. Itu sudah pasti. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Huff. Utusan ilahi awan penyesalan mendengus pelan dan tidak membantah. Hanya dalam lima tahun, seorang pemuda biasa-biasa saja telah berubah menjadi monster seperti itu. Jika mereka tidak mengasuh orang seperti itu, orang seperti apa yang akan mereka pelihara? Bang. Petik 2. Suara keras terdengar saat dua sosok mundur. Feng Hao terengah-engah saat keringat terus mengalir di wajahnya. Ini sudah pertandingan ketiganya, dan orang di depannya adalah salah satu monster. Setelah Li Yuan mengatakan bahwa domain gelap berat adalah domain gravitasi, efek dari serangan mendadak itu tidak begitu jelas. Paling-paling, hal itu hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain. Namun, beruntung juga dia memiliki domain gelap berat. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan mampu bersaing dengan monster-monster ini. Bagaimanapun, wilayahnya terlalu rendah. Astaga! Dia mengulurkan tangan dan meraih ejeles di tangannya saat dia mulai mengumpulkan kekuatannya. Mau bagaimana lagi? Enam kekuatan tinju guntur bergulir dan domain gelap berat hanya bisa diimbangi secara merata. Sangat sulit untuk menang. Setelah memberikan segalanya, Feng Hao masih memenangkan pertandingan ini. Ledakan titik kental dari serangan petir memang mengejutkan. Dalam situasi di mana perbedaan kekuatan tidak terlalu besar, hal itu tidak dapat dihentikan. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggunakan tujuh kekuatan tinju guntur bergulir. Saat dia pulih, Feng Hao merenung. Jika itu adalah tujuh kekuatan tinju guntur bergulir, kekuatannya pasti akan beberapa kali lebih besar. Pada saat ini, di atas panggung, para jenius yang mengerikan masing-masing menunjukkan kemampuan mereka dan mengungkapkan semua kartu truf mereka. Mereka bertempur hingga cincin itu tenggelam dan bumi berguncang. Jika bukan karena penghalangnya, seluruh panggung mungkin akan terlempar ke langit. 322. Delapan pertarungan berturut-turut, semuanya menang. Ini juga berarti Feng Hao sudah memiliki hak untuk memasuki gunung Seng King. Selain kaget, masyarakat juga terheran-heran. Semangat bela diri telah masuk tiga besar. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Hao, tanpa diragukan lagi, telah menjadi presiden. Anak ini sebenarnya memperoleh kualifikasi itu sendiri. Saint Ambassador Regretful Gold terkejut. Matanya dipenuhi kejutan. Setelah pukulan mematikan terungkap, dia berpikir bahwa Feng Hao tidak akan mampu mengalahkan beberapa jenius yang mengerikan itu. Siapa yang mengira Feng Hao akan menggunakan tebasan petir untuk masuk tiga besar? Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Sekarang, satu-satunya yang tidak kalah adalah iblis, Cheng Nan, dan Feng Hao. Setelah menyerah, Cheng Nan melompat dari panggung dan tersenyum pada Feng Hao. He he, lawanmu selanjutnya adalah aku. He he, Feng Hao terkekeh dan melompat ke atas panggung. Bagi orang banyak, itu hanya formalitas. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Kamu tidak menyerah. Melihat Feng Hao menatapnya sambil tersenyum dan tidak mengakui kekalahan untuk waktu yang lama, iblis itu sedikit terkejut dan sedikit terkejut. Apa ada yang salah dengan otakku? Tapi melihat mata pemuda itu jernih, sepertinya tidak begitu. Wajah iblis itu menjadi gelap, dan bibirnya membentuk senyuman haus darah. Menarik. Suara dingin datang dari balik jubah hitam. Bagaikan embusan angin yang membuat jiwa manusia gemetar. He he, Begitukah? Feng Hao mengerutkan bibirnya dan menyipitkan matanya. Sebenarnya, aku hanya ingin melihat apakah kamu sesuai dengan namamu. Keingin tahuan, kamu harus membayar dengan nyawamu. Di bawah jubah hitam, dua sinar cahaya bersinar. Suara itu terdengar seperti berasal dari neraka. Sejak pembantaian itu, inilah orang pertama yang berani menantangnya. Meskipun iblis merasa pemuda ini luar biasa, dia tidak dapat menggunakan itu untuk menyelamatkan nyawanya. He he, menyelamatkan hidupku bukanlah masalah. Feng Hao terkeke, seolah dia tidak peduli dan penuh percaya diri. Kenapa dia belum turun? Melihat Feng Hao sudah lama berdiri di sana, beberapa orang akhirnya menjadi curiga. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa dia adalah ahli racun? Cheng Nan sangat dekat dengannya, jadi tidak masuk akal jika dia tidak menjelaskan semuanya. Mungkinkah dia bermaksud mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melawan ahli racun? Tembakan besar di platform tinggi juga membingungkan. Yang mulia, apakah kita perlu mengundang Grandmaster ke sini? Seorang bos besar di samping Xuanyu bertanya dengan lembut. Ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Xuanyu menoleh dan menginstruksikan penjaga di belakangnya, undanglah tuannya kemari. Dipahami. Penjaga itu dengan hormat menanggapi dan segera pergi. Dari sini terlihat bahwa Feng Hao sudah sangat penting di hati setiap orang. Seniman bela diri yang terhormat. Itu sudah pasti. Lebih jauh lagi, dengan keberuntungannya, dia bahkan mungkin bisa menerobos ke alam raja bela diri. Lagipula, dalam lima tahun, dia telah melonjak dari murid bela diri kelas tiga yang biasa-biasa saja menjadi jiwa bela diri. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Dengan bantuan sumber daya, bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam raja bela diri. Utusan suci emas yang menyesal tidak mengatakan apapun. Matanya tertuju pada Feng Hao, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Fiu. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jelas sekali, dia tidak mengerti dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan diri untuk menghadapi ahli racun tingkat bumi. Tiga utusan suci lainnya juga menyipitkan mata dan memiliki ekspresi berbeda. Orang ini, mungkinkah dia benar-benar seorang apotekar tingkat bumi? Cheng Nan berdiri di bawah ring, matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Keburukan ahli racun telah lama menyebar luas. Orang biasa hanya akan mati ketika mereka menghadapi ahli racun. Mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Saudara Hao pasti akan baik-baik saja. Karena Feng Hao telah mendetoksifikasi Yun Xiong, kedua wanita itu merasa lega. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao menghadapi ahli racun. Meskipun dia merasa sedikit bersalah, dia tidak merasa lemah karena kepercayaannya pada Encyclopedia Pestisidailahi. Karena kamu sedang mendekati kematian, jangan salahkan aku. Suara agak serakter dengar dari balik jubah hitam. Kemudian, aliran besar udara gelap keluar dari kedua lengan bajunya. Pergi. Dengan goyangan lengan bajunya, udara hitam membentuk naga hitam dan bergegas menuju Feng Hao. Begitu mendekat, secara alami meledak dan menyelimuti Feng Hao dalam udara hitam. Sepanjang jalan, kemanapun udara hitam lewat, lantai keras ring itu terkorosi dan penuh lubang, tenggelam sedalam satu inci. Ini menunjukkan betapa kuatnya racun itu. Tubuh manusia tidak akan pernah mampu menahannya, kecuali jika dilindungi oleh obat. Seperti disebutkan sebelumnya, apoteker tingkat tinggi dapat mengeluarkan obat dari tubuh. Hal yang sama juga terjadi pada ahli racun. Hanya apoteker tingkat tinggi yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh. He he, bersenang-senanglah. Suara yang menusuk tulang terdengar dari balik jubah hitam. Hati semua orang menegang dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Desis. Petik 2. Suara orang yang menghirup udara dingin terdengar saat mereka melihat kabut hitam dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa pemuda mengerikan ini memukul tulang dengan telur. Dia monster dari satu generasi. Sayang sekali. Mendesah. Dia terlalu impulsif. Seorang ahli racun tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Dia bahkan tidak mengetahui hal ini. Desahan dan desahan terdengar di mana-mana. Monster dari satu generasi telah jatuh begitu saja. Ada apa, yang mulia? Seorang lelaki tua dengan rambut hitam dengan cepat datang ke belakang Suan Yu di bawah pimpinan seorang penjaga. Tuan, pergi dan selamatkan dia. Suan Yu buru-buru berdiri dan menunjuk kabut hitam di atas ring, tampak sedikit bingung. Oke. Orang tua itu melihatnya sekilas dan hendak melompat dari ring. Tunggu. Utusan Suci menyesal berbicara. Matanya berkedip seolah dia bisa melihat semuanya dan melihat apa yang terjadi di dalam kabut hitam. Utusan Suci. Suan Yu dan lelaki tua itu memandangnya dengan bingung. Dia baik-baik saja. Utusan Suci yang menyesal tidak menoleh, matanya tertuju pada kabut hitam. Dia baik-baik saja. Suan Yu tercengang. Segera, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Samar-samar, dia bisa melihat sosok berdiri di dalam kabut hitam tanpa bergerak. Ada lapisan samar cahaya berkilau di tubuhnya, menahan serbuan kabut hitam. Dia sebenarnya seorang apotekar. Suan Yu berteriak kaget, matanya dipenuhi ekspresi tidak percaya. Iya, dia seharusnya berada di sekitar kelas mistik tingkat tinggi. Orang tua itu menarik kembali cahaya di matanya dan menjelaskan. Kelas mistik tingkat tinggi. Tembakan besar di platform tinggi semuanya terkejut. Apoteker tingkat tinggi kelas mistik sudah sangat mengesankan dan juga merupakan apoteker arus utama. Namun, bagaimana pemuda dari kerajaan perantara ini bisa mendapatkan buku pengobatan tingkat tinggi kelas mistik? 323. Sungguh bakat yang luar biasa. Orang-orang besar itu menghela nafas. Semakin tinggi pangkat upacara pengobatan, semakin keras persyaratan fisik seseorang. Ini karena fisik seseorang harus mampu menahan dampak dari khasiat obat. Jika tidak, obat spiritual tersebut akan berubah menjadi racun, dan tubuh seseorang akan meledak. Seperti kata pepatah, mendapatkan ensiklopedia pengobatan itu mudah, tetapi sulit menemukan keseluruhannya. Ada beberapa alkemis tingkat tinggi yang ingin mencari murid penerus, tapi itu sangat sulit. Banyak ensiklopedia pengobatan tingkat tinggi hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Saat ini, jumlah alkemis tingkat tinggi semakin sedikit. Itulah sebabnya status seorang alkemis menjadi semakin dihormati. Sepertinya dia mengalami lebih dari satu atau dua pertemuan yang tidak disengaja. Dia benar-benar orang yang sangat beruntung. Utusan suci emas yang menyesal menghela nafas. Bagi seorang pemuda biasa-biasa saja yang bisa berubah menjadi seorang jenius yang tiada taranya, kekayaan seperti ini jelas tidak biasa. Dan sekarang, dia bahkan adalah seorang alkemis tingkat mendalam tingkat tinggi. Ini berarti dia juga beruntung mendapatkan warisan dari seorang alkemis tertentu. Tuan, kamu harus melindunginya nanti. Meskipun dia tahu bahwa Feng Hao baik-baik saja untuk saat ini, Suan Yu masih sedikit khawatir. Lagi pula, iblis adalah master racun tingkat bumi. Bahkan jika apotekar tingkat tinggi-tingkat tinggi bisa menolaknya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Jangan khawatir, Tuan. Orang tua itu mengelus janggut panjang di dagunya, penuh percaya diri. Setelah beberapa saat, orang-orang di tempat kejadian juga menyadari ketidaknormalan tersebut. Secara logika, racun tingkat bumi seharusnya sudah lama mengubah seseorang menjadi nanah dan darah. Namun situasi di depan mereka tidak berubah sama sekali, yang membuat mereka curiga. Mungkinkah, monster ini juga seorang apotekar tingkat tinggi? Semua orang tersentak memikirkan hal ini. Jika Feng Hao benar-benar seorang apotekar, maka berat badannya akan beberapa kali lebih berat. Rasa dingin yang tak terbatas menyelimuti dirinya, dan Feng Hao segera mengaktifkan hasiat obat dari Void Pill dari Kitab Persenjataan Ilahi untuk mengusir kabut beracun yang ingin menyerang tubuhnya. Kabut beracun yang sangat kuat. Feng Hao menghela nafas lega ketika dia telah mengusir semua kabut beracun. Dia bisa merasakan racun jahat menyerang seluruh tubuhnya. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan Raja Ramuan Teratai Merah. Pangkat apotekar Feng Hao yang sebenarnya hanya berada pada pangkat mistik yang tinggi. Menghadapi kabut racun pangkat bumi ini, dia agak tidak berdaya. Cobalah. Sambil berpikir, dia mengeluarkan hasiat obat ramuan merah dari Godly Rarity Encyclopedia. Meninggal dunia. Efek obat merah-merah muncul dari ujung jari Feng Hao. Itu seperti nyala api yang bertahan dalam kegelapan, sedikit mengayunkan tubuhnya dan mengusir kegelapan di sekitarnya. He he, ini memang efektif. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat dia melihat kabut beracun terbakar menjadi ketiadaan. Ini adalah Raja Pengobatan. Bahkan jika itu adalah racun tingkat bumi, ia tidak akan mampu melawannya. Saat dia hendak mengerahkan sejumlah besar khasiat obat untuk membakar kabut beracun, aliran udara dingin benar-benar meresap ke dalam tubuhnya dari ujung jari yang menyala. Eh. Saat Feng Hao dalam keadaan linglung, udara sejuk mengalir di sepanjang lengannya dan ke dalam tubuhnya. Berdengung. Encyclopedia Godly Rarity bergetar sedikit, dan udara sejuk langsung tersedot ke dalam void core seolah-olah sedang ditarik. Ini. Feng Hao tercengang. Mungkinkah kabut beracun itu mengandung hasiat obat dari herbal roh? Dia tidak memahami poison encyclopedia, apalagi poison masters. Itu sebabnya dia sangat skeptis. Ramuan roh dan racun sebenarnya berbahaya bagi tubuh manusia. Itu sebabnya mereka harus seimbang. Jika tidak, Spirit Herb akan menjadi racun. Untuk menetralkan racun dalam pil beracun, encyclopedia racun biasanya menggunakan 2 per 3 racun dan 1 per 3 ramuan roh. Kalau tidak, bukankah itu akan membunuh diri sendiri? Bunga awan mengalir, rumput semangat jernih. Dia memejamkan mata dan merasakannya sejenak. Kemudian, dia melaporkan nama lebih dari selusin Spirit Herb. Sebenarnya ada dua jenis jamur roh yang langka. Saat dia membuka matanya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Tidak, khasiat obat ini, mungkinkah akar roh bumi yang berada di peringkat ke-97? Dia benar-benar merasakan bahwa di dalam kabut beracun ini, sebenarnya ada akar roh bumi yang menduduki peringkat ke-97 di Dewan Raja Ramuan. Menurut legenda, akar roh bumi ini tumbuh di tengah bumi. Secara umum, di mana ada akar roh bumi, pasti akan ada atribut kristal ganjil bumi. Namun, itu tidak berarti bahwa akan ada akar roh bumi di mana terdapat kristal ganjil dari atribut bumi. Terlihat betapa sulitnya mengubah akar roh bumi. Setiap ramuan raja sangat sulit ditemukan. Apalagi semuanya tumbuh di tempat ekstrim. Oleh karena itu, semakin sulit untuk menemukannya. Itu benar-benar khasiat obat dari akar roh bumi. Wajah Feng Hao dipenuhi ekstasi, dan napasnya menjadi sedikit cepat. Pasti akan ada Raja Ramuan di Encyclopedia Kedokteran yang berada di atas permukaan bumi. Kalau tidak, ia tidak akan mencapai permukaan bumi. Inilah alasan mengapa Feng Hao belum mampu menembus tingkat bumi. Meskipun tubuhnya memiliki khasiat obat dari Raja Ramuan Tratai Merah, dengan khasiat obat dari Inti Void saat ini, ia tidak dapat menyatu dengannya sama sekali. Oleh karena itu, Void Core miliknya tidak dapat menembus level bumi. Dan akar roh bumi yang dia serap sekarang adalah salah satu Raja Ramuan yang tercatat dalam Encyclopedia Pengobatan Ilahi. Melihat Void Core yang perlahan mengembun di Godly Medicine Encyclopedia, Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia benar-benar berhasil menyerap khasiat obat dari Raja Ramuan di kabut beracun tingkat bumi iblis karena keberuntungan. Namun, dari sini, dapat dilihat bahwa Encyclopedia Racun yang diperoleh Raja Ramuan sungguh tidak biasa. Ini sebenarnya perlu dimediasi oleh Raja Ramuan. Bisa dibayangkan pil beracun di tubuhnya setidaknya mengandung dua atau lebih Raja Racun. Tapi sekarang, Feng Hao yang gembira tidak memikirkan hal ini. Dari mana sampah hina ini mendapatkan kodeks racun ini? Bagaimana dia bisa menjadi Raja Racun setelah mendapatkan Encyclopedia Racun? Dari mana datangnya Raja Eliksir? Aku akan menerobos. Feng Hao punya perasaan. Akibatnya, lapisan api samar keluar dari tubuhnya, perlahan membakar kabut beracun. Saat dia merasakan udara sejuk merembes ke dalam tubuhnya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Iblis ini telah memberinya hadiah besar. Untuk hadiah ini, dia harus mengucapkan terima kasih yang pantas. He he. Mengontrol jangkauan hasiat obat Raja Ramuan teratai merah, Feng Hao berdiri di tengah kabut beracun dan mulai menikmatinya. Dia sedang menunggu untuk menerobos. Hem. Melihat lapisan kabut beracun benar-benar menunjukkan tanda-tanda memudar, sedikit keraguan muncul di mata Iblis yang gelap dan suram. Mungkinkah dia benar-benar seorang Raja Ramuan? Dia mengerutkan alisnya. Jika dia benar-benar seorang Raja Ramuan tingkat misteri, dia pasti tidak akan mampu membubarkan kabut beracunnya. 324. Iblis sendiri sangat jelas betapa beracunnya kabut racunnya. Meskipun dia hanya menggunakan 10% racunnya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh Master Kedokteran Tingkat Tinggi. Mungkinkah dia sebenarnya adalah apoteker tingkat bumi? Memikirkan hal ini, Iblis tidak bisa menahan alisnya. Melihat sosok yang samar-samar terlihat di kabut hitam, matanya menyipit. Apoteker tingkat bumi. He he. Kalau begitu aku akan bermain denganmu dengan benar. Dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak peduli dengan apoteker tingkat bumi. He he. Lalu saya akan lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Suara dingin datang dari balik jubah hitam, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Aduh. Setelah itu, dua aliran kabut beracun yang lebih tebal menyembur keluar dari lengan bajunya. Dalam sekejap, lantai arena mulai tenggelam. Setelah itu, perlahan-lahan mengembang dan menyusut seperti sepotong plastik yang dipanggang di atas api. Ledakan. Saat kedua naga beracun itu menabrak kabut hitam, kabut hitam itu seperti bola minyak tanah yang ditambahkan ke dalam api. Dengan ledakan, ia membubung ke langit dan menyelimuti sebagian kecil panggung. Dari jauh, tampak seperti bola api hitam yang sedang menyala. Apoteker tingkat bumi. He he. Di bawah jubah hitam, dua sinar cahaya gelap yang dikelilingi oleh gas hitam menatap api hitam yang menyala dengan ekspresi lucu. Apa yang sedang terjadi? Melihat aksi sang iblis, penonton pun sedikit bingung. Apakah dia benar-benar akan membunuh seseorang? Saya tidak menyangka pemuda itu adalah seorang apoteker. Sayang sekali. Iblis ini menjadi liar lagi. Huh. Penonton berdiskusi dan menghela nafas. Awalnya mereka mengira itu hanya ujian, tetapi siapa yang tahu bahwa iblis tidak akan membiarkannya pergi dan meningkatkan racunnya. Dengan cara ini, bahkan apoteker tingkat mendalam pun akan mati dalam api hitam. Meskipun apoteker tingkat mendalam bisa menolaknya untuk sementara waktu, mereka pasti tidak akan bisa mengeluarkannya. Itu sudah pasti. Perbedaan satu tingkat adalah puluhan ribu mil, belum lagi perbedaan satu tingkat. Blackie memenuhi udara dan semua orang yang hadir bisa mencium bau busuk yang menjijikan. Beberapa dari mereka yang daya tahannya lebih lemah langsung mengeluarkan busa di mulutnya dan pingsan. Kebanyakan orang merasa sedikit pusing, dada sesak dan hampir tidak bisa bernafas. Sedangkan bagi mereka yang memiliki ensiklopedia kedokteran, lapisan hasil obat akan mengelilingi kepala mereka dan melindungi mereka dari korosi gas beracun. Bisakah orang itu menahannya? Cheng Nan dan yang lainnya juga mundur jauh. Cheng Nan memiliki ensiklopedia obat misterius tingkat menengah di dalam tubuhnya. Dengan demikian, khasiat obat dari ensiklopedia pengobatan menyelimuti semua orang di dalamnya. Namun, dia sedikit murung saat melihat Yunying masih berdiri di sana sendirian dengan lapisan efek obat melingkari tubuhnya. Kesempatan duo Hao untuk bersinar terbuang sia-sia begitu saja. Saudara Hao. Melihat api hitam yang membubung ke langit, kedua gadis itu tidak bisa menahan perasaan takut di hati mereka. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Meskipun dia tahu bahwa Feng Hao seharusnya adalah apoteker tingkat bumi, melihat kekuatan iblis, sepertinya. Iblis ini bukanlah ahli racun tingkat bumi biasa. Kamu pasti baik-baik saja. Mata kedua gadis itu dipenuhi kabut tebal. Mata mereka tertuju pada api hitam tanpa berkedip. Ada yang tidak beres. Orang-orang besar di platform tinggi semuanya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Secara logika, iblis seharusnya tidak meningkatkan toksisitasnya. Terlebih lagi, dia tidak terlihat mengamuk. Baru saja, pemuda itu menghilangkan gas beracun itu. Tubuh lelaki tua itu dikelilingi oleh lapisan tebal khasiat obat yang menyelimuti seluruh platform tinggi. Sebagai apoteker tingkat bumi tingkat rendah, dia secara alami melihat lebih dari sekadar orang-orang besar. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu karena lapisan kabut hitam telah menipis sehingga, iblis tiba-tiba menjadi lebih beracun. Apa? Sepasang mata yang tercengang menatap lelaki tua itu, termasuk keempat utusan suci. Grandmaster, Apakah kamu yakin dia menghilangkan gas beracun itu? Menekan keterkejutan di hatinya, Suanyu bertanya dengan suara sedikit gemetar. Mengusir dan menolak adalah dua konsep yang berbeda. Melawan adalah perjuangan mati-matian bagi kaum lemah. Namun, menghilangkan berarti konfrontasi antara level yang sama. Jika dia benar-benar menghilangkannya, bukankah itu berarti pemuda ini adalah apoteker tingkat bumi? Seorang alkemis tingkat bumi adalah eksistensi yang agung. Itu jelas merupakan karakter yang langka dan berharga dalam sebuah dinasti. Itu benar. Dia menghilangkan gas beracun, iblis. Meski lelaki tua itu juga tidak berani mempercayainya, setelah beberapa saat mengamati, ia menemukan bahwa gas beracun tersebut memang telah hilang dan menipis. Pada saat itu, dia tahu bahwa pemuda itu adalah apoteker tingkat bumi yang tidak kalah dengannya. Apoteker peringkat bumi yang masih muda. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Ini. Bahkan Suanyu, sebagai kaisar kekaisaran, sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Seorang pemuda dengan bakat luar biasa telah menguasai lebih dari dua keterampilan rahasia dan bisa bertarung melawan leluhur bela diri sebagai jiwa bela diri. Tidak hanya itu, tapi sekarang, sudah dipastikan bahwa orang ini adalah apoteker pangkat bumi asli. Dalam sekejap, Suanyu merasa dadanya akan meledak. Monster macam apa yang menentang surga ini? Jika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi sosok yang menakutkan. Belum lagi kekuatannya, hanya identitasnya sebagai apoteker tingkat bumi saja yang bisa menghancurkan sekelompok besar orang. Berapa banyak leluhur bela diri yang ada di sebuah kekaisaran? Berapa banyak marsial referet yang ada di sana? Namun, hanya ada dua apoteker tingkat bumi di kerajaan logam penyesalan. Dari data di atas, bisa dibayangkan betapa mulianya identitas seorang apoteker pangkat bumi. Jika seseorang memanggil ratusan marsial referet, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Memikirkan hal itu, Suanyu menjadi bersemangat. Pada saat itu, dia hanya memikirkan satu hal di benaknya. Kali ini, kekaisaran telah mencapai kesuksesan besar. Iblis sudah menjadi kartu truf. Menambahkan monster yang mengerikan, cek-cek, ini adalah kartu kuat lainnya yang bahkan lebih kuat dari kartu truf. Hai! Han Yun, Han Chi, dan Han Bing, ketiga utusan ilahi mau tidak mau menghirup udara dingin. Saat mereka saling memandang, mereka bisa melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Mereka mengerti bahwa dua orang yang berdiri di arena pasti berada pada level kartu truf. Mau tak mau mereka sedikit khawatir kalau dua sosok seperti itu akan terpilih di kompetisi besar internasional. Meskipun para juara di belakang mereka semua memiliki bakat yang luar biasa, dibandingkan dengan dua orang di depan mereka, mereka tampak sangat redup. Bagus! Bagus! Haha! Ketika utusan logam yang menyesal kembali sadar, dia melihat ekspresi terkejut ketiga orang itu dan tertawa terbahak-bahak. Inilah yang dimaksud dengan bangga dan gembira. Haha! Orang-orang besar dari Regretful Metal Empire saling memandang dan tertawa bahagia. Masih ada tiga jam lagi dalam sehari, jadi mereka tidur dulu. 325 Di tempat kompetisi besar internasional, suara tarikan napas terdengar. Mata semua orang tertuju pada tempat yang sama. Di arena, sosok berjubah hitam berdiri di samping. Tubuhnya diselimuti gas hitam. Di balik jubah hitam, semua orang bisa melihat wajah pucatnya. Lengkungan mulutnya membuat hati orang bergetar. Di depannya terdapat bola api hitam dengan radius sekitar 5 meter. Itu terbakar dan membubung ke langit. Api iblis itu sangat mengerikan. Lantai di sekitarnya penuh lubang dan lubang, terkorosi hingga tak bisa dikenali. Bau busuk bisa tercium. Banyak orang tidak tahan dan meninggalkan arena. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Iblis memandang bola api hitam dengan penuh minat. Dari waktu ke waktu, dia akan menembakkan aliran racun ke dalamnya, membuatnya terbakar lebih kuat. Seolah dia melihat Feng Hao berjuang di dalam, senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih lebar. Saudara Hao akan baik-baik saja, kan? Joan of Arc dan Wan Xin tampak khawatir. Api hitam yang berkobar tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, apinya malah terbakar lebih dahsyat. Jelas sekali, meskipun iblis ini adalah master racun tingkat bumi, dia jelas bukan master racun tingkat bumi biasa. Adapun Feng Hao, meskipun mereka semua tahu bahwa dia adalah apoteker tingkat bumi, mereka tidak tahu di level mana dia berada. Perbedaan satu tingkat berarti perbedaan sepuluh ribu mil. Kedua gadis itu sangat ketakutan. Alis Hua Yunlong juga berkerut. Ekspresi santai sebelumnya sudah lama hilang. Nak, jangan memaksakan dirimu jika kamu tidak bisa. Dia sangat khawatir. Dapat dikatakan bahwa Feng Hao adalah pilar kerajaan Silan. Jika dia terjatuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sudah lama sekali, kenapa belum ada pergerakan apapun? Melihat api hitam tidak melemah sama sekali, Suan Yu sedikit mengernyit. Dia menoleh dan bertanya dengan lembut. Ini. Orang tua itu juga tampak berhati-hati. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menjelaskan. Iblis itu bukanlah master racun tingkat bumi biasa. Apa, mungkinkah dia sebenarnya adalah master racun tingkat menengah tingkat bumi? Suan Yu bertanya dengan heran. Matanya dipenuhi keheranan. Mendengar pertanyaannya, semua orang di platform tinggi kembali memusatkan perhatian mereka padanya. Scarlet, Cloud, dan Ice, ketiga utusan suci, bahkan sedikit gugup. Melewatkan peringkat berarti mereka tidak berada pada level yang sama. Jika, iblis itu benar-benar ahli racun alam bumi tingkat menengah, maka mereka harus khawatir. Iya, itu sudah melampaui peringkat rendah alam bumi. Adapun peringkatnya berapa, saya tidak bisa memperkirakannya. Orang tua itu menganggup dengan senyum masam di wajahnya. Awalnya, dia penuh percaya diri, tapi sekarang, dia tidak punya peluang menang melawan, iblis ini. Master racun tingkat bumi tingkat menengah. Suan Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Matanya menyala-nyala karena gairah saat dia melihat sosok berjubah hitam itu. Dia tidak menyangka bahwa kejutan akan datang silih berganti selama periode ini, yang masing-masing lebih ganas dari sebelumnya. Singkatnya, dia berhasil kali ini. He he. Melihat ekspresi buruk di wajah ketiga utusan suci, utusan suci penyesalan emas menyeringai dan tertawa. Dia tidak hanya mendapatkan karakter level kartu truf, tetapi dia juga memberikan pukulan kepada lawannya. Hal menyenangkan seperti ini sulit didapat dalam seratus tahun. Lalu, apakah dia masih bisa bertahan? Merasa sedikit bersemangat, wajah Suan Yu tenggelam lagi saat dia melihat api hitam yang menyala-nyala. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ini, aku juga tidak yakin. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, situasinya sudah di luar kendalinya. Dia merasa tidak satupun dari dua pemuda di atas panggung yang lebih lemah darinya. Memikirkan hal itu, dia merasa sedikit kesepian dan emosional. Utusan suci, haruskah kita menghentikannya? Setelah ragu-ragu sejenak, Suan Yu menoleh dan bertanya pada utusan suci emas yang menyesal. Tidak perlu melakukan itu untuk saat ini. Di bawah tatapan bingung Suan Yu dan yang lainnya, utusan suci penyesalan emas menjelaskan, api hitam itu terlalu tenang. Bukankah begitu? Jika dia benar-benar tidak bisa bertahan, apoteker tingkat bumi seharusnya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan, bukan? Ini. Setelah penjelasannya, Suan Yu terdiam, dan semua orang sedikit mengangguk. Memang benar, bahkan jika, iblis itu adalah ahli racun tingkat bumi tingkat menengah atau apoteker tingkat bumi tingkat awal, bukan berarti dia tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Dan sekarang angin dan ombak sudah tenang, itu berarti Feng Hao masih bisa melawan. Memikirkan hal ini, Suan Yu sedikit lega. Namun, matanya masih tertuju pada api hitam, seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak normal terjadi. Di dalam api hitam, Feng Hao berdiri di sana. Tanah di sekelilingnya telah tenggelam, hanya menyisakan satu inci dari tanah di bawah kakinya yang masih utuh. Di sekujur tubuhnya, lapisan api samar masih melekat, menyelimuti dirinya. Kabut hitam bergulung seperti iblis, dengan derasnya menyerbu. Namun, ketika terkena api yang redup, ia langsung musnah dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak peduli betapa bergejolaknya kabut hitam di luar, nyala api kecil ini tidak akan pernah padam. Dia berdiri di sana, menjadi satu-satunya cahaya dalam kegelapan ini. Seiring berjalannya waktu, sudut mulut Feng Hao melebar. Ini karena void core di tubuhnya telah mencapai titik kritis. Selama dia berhasil melewati titik kritis ini, dia akan menjadi apoteker tingkat bumi yang asli. Tidak cukup, itu jauh dari cukup. Merasakan kepadatan efek obat meresap ke dalam tubuhnya, Feng Hao sedikit menggelengkan kepalanya. Kepadatan ini masih belum cukup untuk menerobos. He he, kalau begitu izinkan aku menambahkan bahan bakar ke api untukmu. Dari mulutnya terdengar tawa nakal. Kemudian, Feng Hao mengeluarkan sekumpulan ramuan roh merah cerah dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mengisi pil merah raja ramuan teratai merah di tubuhnya. Setelah menelan lebih dari seribu batang ramuan roh, Feng Hao berhenti. Di tubuhnya, di ensiklopedia persenjataan ilahi, pil merah itu seperti terik matahari. Di sekelilingnya, gumpalan aura api merah menyelimutinya, menerangi sekeliling. Mari bersenang-senang. Jejak kegembiraan muncul di mata Feng Hao. Kemudian, sambil berpikir, dia mengaktifkan efek obat dari pil tersebut. Bang! Tiba-tiba, nyala api samar di sekujur tubuhnya meledak. Api meledak dan menggulung, membakar kabut hitam di sekitarnya menjadi ketiadaan. Hem! Iblis yang sombong itu perlahan menarik senyuman di wajahnya. Mata dinginnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah beberapa saat, penonton juga menyadari bahwa bau busuk di sekitar telah memudar. Setelah diperiksa lebih dekat, nyala api hitam yang kuat di arena tampaknya telah memudar. Itu benar, itu memudar. Terlebih lagi, ia memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Samar-samar, orang bisa melihat nyala api merah tua menyala di dalam nyala api hitam. 326 Perubahan api hitam yang ganas segera menarik perhatian banyak orang yang bermata tajam. Api beracun menjadi lebih ringan. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi pandangan semua orang terfokus pada sumber suara. Ya Tuhan, ini menjadi lebih ringan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Monster itu sebenarnya adalah ahli pengobatan tingkat bumi. Berita mengejutkan itu mengejutkan semua orang. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa pemuda berbakat itu sebenarnya adalah seorang ahli pengobatan tingkat bumi. Namun, pemandangan di depan mereka memberitahu semua orang bahwa pemuda ini memang seorang ahli pengobatan tingkat bumi. Mendesis. Suara udara dingin yang dihisap bisa terdengar. Pikiran semua orang, yang hampir mati rasa karena keterkejutannya, sekali lagi terkejut. Mereka tahu betul betapa tingginya status seorang ahli pengobatan tingkat bumi. Ketika mereka berpikir bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang ahli pengobatan tingkat bumi, dada mereka mulai bergejolak. Ahli pengobatan tingkat bumi ketiga dari dinasti emas yang menyesal. Ya Tuhan, dia benar-benar seorang ahli pengobatan tingkat bumi. Mata Cheng Nan hampir keluar dari rongganya. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu ketika dia melihat warna merah tua yang samar-samar terlihat di dalam api hitam. Ini terlalu mengejutkan. Cheng Nan yang angkuh dan sombong tidak dapat menerima pukulan ini. Dia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dia dan Feng Hao tidak hanya sedikit. Itu adalah selokan dalam yang tidak bisa diisi. Saat ini, dia sepertinya mengerti kenapa Joan of Arc dan Wan Sin, dua gadis cantik, begitu setia padanya. Ha! Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Pemuda ini jelas bukan seseorang yang bisa dilampauinya. Identitasnya sebagai master kedokteran tingkat bumi saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah dia telah berteman baik dengan master pengobatan tingkat bumi ini. Ini seperti mimpi. Fiuh! Kedua gadis itu saling memandang dan tersenyum. Mereka akhirnya bisa melepaskan kekhawatiran mereka. Hei hei! Hua Yunlong juga memiliki senyuman di wajahnya, dan matanya menyipit. Orang-orang dari suku kabut barat bersorak keras seolah-olah mereka adalah alkemis pangkat bumi. Pada titik ini, tidak ada kerajaan lain yang berani meremehkan kerajaan yang tampaknya baru ini, karena tidak ada yang berpikir bahwa mereka dapat memprovokasi apotekar tingkat bumi. Pemandangan ini berbeda di mata para pemain besar di platform tinggi. Lagi pula, lelaki tua itu mengatakan bahwa iblis ini adalah master racun tingkat menengah tingkat bumi. Dengan kata lain, hanya apotekar tingkat menengah tingkat bumi yang mampu membubarkan kabut racunnya. Bukankah situasi saat ini mengatakan bahwa pemuda itu adalah seorang ahli pengobatan tingkat menengah tingkat bumi? Ketika semua orang memandangnya, mereka menemukan bahwa lelaki tua itu juga menatap bola api hitam dengan tidak percaya. Seketika, semua orang merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Tuan! Iya! Di bawah tatapan bersemangat Suanyu, lelaki tua itu menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap, beberapa helaan napas terdengar dari sekeliling. Entah itu utusan suci atau ketiga juara, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini jelas merupakan satu-satunya apotekar tingkat menengah alam bumi yang dimiliki oleh empat kerajaan. Pertandingan ini sudah berakhir, keduanya seri. Utusan penyesalan emas, yang sedang mengamati, iblis itu, tiba-tiba berdiri dan mengumumkan dengan keras. Suaranya menggelegar dan menyapu seluruh tempat. Orang-orang besar di platform tinggi memandangnya dengan heran. Mereka tidak mengerti mengapa dia mengambil keputusan seperti itu. Meskipun ketiga utusan suci, Scarlet, Cloud, dan Ice memiliki kecurigaan masing-masing, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah beberapa saat, semua orang berpikir bahwa, iblis dan Feng Hao seimbang. Itu sebabnya utusan suci membuat keputusan seperti itu. Hanya Xuan Yu yang melirik ke arah utusan penyesalan emas sambil berpikir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti bahwa masih ada utusan suci dari tiga kerajaan lain yang hadir. Selain itu, mungkin ada orang-orang dari kerajaan lain yang hadir. Ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan terlalu banyak. Alasan Grand Competition diadakan di depan umum adalah untuk pamer. Dan sekarang, efek pamer jelas telah tercapai. Huff. Iblis itu melirik ke platform tinggi dan mendengus. Dia perlahan menurunkan lengannya yang sedikit terangkat. Dia tidak mengatakan apapun dan melompat dari peron. Dia berdiri diam di samping seolah dia tidak ingin ada orang yang dekat dengannya. Huff. Mendengar suara itu, Feng Hao, yang telah menikmati peningkatan efek obat, sedikit terkejut. Dia langsung merasa sedikit tertekan. Dia awalnya ingin memaksa, iblis untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Siapa yang tahu dia akan menghadapi masalah seperti itu. Hal ini secara langsung membuat Mut Feng Hao jatuh dari surga ke neraka. Sekarang, tidak ada harapan baginya untuk maju. Hal yang semula berada dalam jangkauannya telah menjadi begitu jauh. Bisa dibayangkan betapa tertekannya dia. Nyala api di tubuhnya perlahan meredup. Namun, dia tetap membakar semua asap hitam di peron. Hanya ketika tidak ada jejak yang tersisa barulah dia menarik kembali efek obatnya. Saat asap hitam menyebar, dia melihat ke arah iblis itu. Tatapan mereka bertabrakan dalam kehampaan. Mereka berdua bisa melihat makna mendalam di mata masing-masing. Dia jelas tentang kekuatannya sendiri. Iblis itu mengerti bahwa pemuda di depannya jelas bukan apotekar tingkat bumi biasa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghilangkan racunnya. Feng Hao juga memahami bahwa jika racun raja pengobatan diperlukan untuk menengahi, maka itu pasti tidak sesederhana kelihatannya. Feng Hao bahkan secara samar-samar merasa bahwa iblis itu tidak terkondensasi menjadi pil racun fisik. Jika tidak, racun di tubuhnya tidak akan keluar secara tidak terkendali. Setelah bertempur, mereka berdua mengetahui beberapa rahasia satu sama lain. Mereka berdua bukanlah orang sederhana. Mendesah. Sayang sekali. Dia sangat dekat, tapi dia disela. Feng Hao hanya bisa menghela nafas. Namun, masih banyak peluang di masa depan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang-orang yang ingin memasuki Gunung Sengking. Memikirkannya, Feng Hao melirik jubah hitam itu dengan niat jahat. Seolah-olah seorang pemburu telah melihat mangsanya. Menerobos ke tingkat bumi bergantung padanya. Saudara Hao, Joan of Arc dan Wan Xin segera bergegas mendekat. He he. Mendengar suara yang jelas ini, suasana hati Feng Hao segera membaik. Senyuman bijak juga muncul di wajahnya. Dia melompat dari peron dan membuka tangannya. Tak lama kemudian, dua sosok cantik terbang seperti kupu-kupu warna-warni dan menabrak pelukannya. Angin harum memenuhi udara, menyebabkan Feng Hao menyipitkan matanya. Meski adegan ini sudah terjadi berkali-kali, namun setiap kali terjadi, membuat mata orang merah karena cemburu. Dia sebenarnya memiliki dua wanita cantik yang tiada taranya. Dia memang pantas disambar petir. Terlebih lagi, orang ini tidak tahu bagaimana menahan diri. Melihat wajah halus dan cantik itu menyipit, hampir semua orang ingin naik dan menendangnya beberapa kali. Orang ini terlalu terkenal. 327. Sekarang, hanya ada satu pertempuran tersisa. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, Feng Hao dan Cheng Nan masuk ke dalam ring. Sepasang kenalan ini akhirnya bertemu di akhir. Hingga saat ini, Feng Hao belum pernah kalah dalam satu pertempuran pun setelah melalui puluhan pertempuran. Di sisi lain, Cheng Nan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun kecuali pertempuran dengan iblis. Melihat pemuda tampan di depannya, Cheng Nan dipenuhi dengan emosi. Pertama kali dia bertarung melawan pemuda ini di hutan belantara, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat itu, dia merasa pemuda ini akan menjadi lawan terbesarnya. Hal itu semakin dibuktikan saat kontes akbar tersebut. Ini memang orang yang lebih mengerikan dari dia. Tak terbayangkan bahwa roh bela diri bisa mencapai tingkat seperti itu dan menginjak-injak semua jenius yang mengerikan di bawah kakinya. Dia menggunakan tindakannya untuk mendapatkan rasa hormat dan perhatian semua orang. Bahkan keempat utusan suci tidak mengatakan apapun lagi. Ketiga juara tersebut juga tidak berani meremehkannya lagi. Mereka bisa merasakan bahwa ini adalah lawan yang tangguh. Jika tingkat budidaya mereka sama. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkan hal itu. Ini adalah pertempuran terakhir. Melihat ekspresi tegas di wajah Cheng Nan, bibir Feng Hao membentuk senyuman. Anda. Cheng Nan tersenyum malu. Sejujurnya, aku merasa sedikit bersalah. Kamu adalah orang pertama yang membuatku merasa bersalah. Apakah begitu? Feng Hao menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Cheng Nan sedang berpura-pura. Dia tahu bahwa Cheng Nan masih memiliki beberapa trik di balik bajunya. Benar, Cheng Nan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Aku akan menggunakanmu untuk memuji Rolling Thunder Force ku. Dengan pemikiran itu, bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman aneh. Jelas sekali bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Saya akui bahwa Anda mungkin lebih kuat dari saya dalam aspek lain. Sudut mulut Cheng Nan bergerak-gerak saat melihat seringai jahat di wajah Feng Hao. Kemudian, ekspresinya berubah serius saat aura heroik melesat ke langit. Namun, dari segi kekuatan, belum tentu demikian. Saat dia berbicara, auranya terus meningkat, menembus batas jaroan kedua leluhur bela diri. Setelah beberapa saat, ia menerobos alam jaroan ketiga leluhur bela diri. Mencapai alam jaroan keempat leluhur bela diri sebelum perlahan berhenti. Dia telah menekan budidayanya dan mengendalikannya hingga jaroan kedua dari leluhur bela diri. Tapi sekarang, kekuatannya meningkat empat kali lipat lagi. Empat jaroan wuzong. He he, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Matanya berubah merah, dan api mulai berputar di sekujur tubuhnya. Ruang di sekitarnya terpengaruh, dan riak-riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul. Karena kebangkitannya, suhu penonton mulai meningkat pesat. Panasnya membuat penglihatan semua orang sedikit terdistorsi. Sesuai dengan keinginanku. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat aura kejam melonjak dari tubuhnya. Meninggal dunia. Lengan kilin berkembang pesat, dan sisiknya membesar satu demi satu. Di bawah sinar matahari yang terik, sisik-sisik itu memantulkan cahaya merah yang sangat jahat, tampak sangat jahat dan menakutkan. Bang! Bang! Keduanya saling bertabrakan dengan sengit, menyebabkan angin kencang menyapu seluruh arena. Bekas luka yang dalam tertinggal di dasar arena. Bang! 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 Keduanya terus bertabrakan dengan sengit di arena, menyebabkan aliran udara melesat ke segala arah, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Lapisan penghalang putih merah telah dipasang di sekitar arena. Angin kencang dan kerikil semuanya terhalang oleh penghalang. Arena tertutup debu, dan penonton hanya bisa melihat dua bayangan di arena. Sesekali terdengar suara gemuruh yang membuat hati penonton bergetar. Tinju guntur bergegas. Tinju api mengaum. Feng Hao menggunakan kekuatan lapisan kelima guntur bergegas, dan dengan bantuan pil esensi tingkat rendah, dia menggunakan kekuatan harimau keempat. Di sisi lain, Cheng Nan mengandalkan tingkat kultifasinya dan tinju telanjangnya untuk bertarung setara dengan Feng Hao. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Keduanya terus bertabrakan dengan keras selama satu jam sebelum akhirnya berhenti. Pemanasan sudah selesai. Cheng Nan dengan santai mengayunkan lengannya dan berkata dengan suara rendah. Mendengar kata-katanya, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Apakah ini masih dianggap sebagai pemanasan? Melihat lubang di arena, sebagian besar orang terdiam. Kekuatan pertempuran semacam ini sudah setara dengan lima jeroan leluhur bela diri. He he. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan dia memasang wajah serius. Ayo. Gemuruh. Kekuatan rusing tander melonjak, dan suara guntur yang tumpul bergema, menggetarkan hati penonton. Kekuatan lapisan ke-6 dari rusing tander melonjak, menyebabkan lengan kilin sedikit bergetar. Hai. Teriak Cheng Nan. Kemudian, nyala api di tubuhnya melonjak. Warnanya hitam keungguan dan mengalir seperti lava. Domain gelap berat. Saat dia semakin dekat, Feng Hao menggunakan domain gelap berat tanpa ragu-ragu. Gravitasi yang lebih dari 20 kali lebih kuat menekan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Meskipun Cheng Nan sudah mengetahuinya, dia masih merasakan tekanan yang besar, dan nyala api di tubuhnya mulai padam. Ha. Dia meraung, dan marsial energi melonjak. Seperti dewa api, nyala api di tubuhnya kembali melonjak. Tangan merah menyala. Dia mengerang tertahan, dan telapak tangan kirinya berubah menjadi merah, hampir transparan. Ini adalah salah satu teknik bela diri tingkat bumi, tangan menyala merah. Belum lagi kekuatan teknik bela diri tingkat bumi, suhunya tidak tertahankan. Dalam kompetisi besar, lawan dengan tinju leluhur bela diri tingkat jeroan kedua langsung dicairkan oleh suhu tinggi. Bisa dibayangkan betapa tinggi suhunya. Oleh karena itu, ini juga merupakan salah satu gerakan pembunuhannya. Tinju guntur bergegas. Mata Feng Hao dipenuhi dengan kekejaman, dan wajahnya ganas. Dia mengangkat tinjunya dan langsung menghancurkannya, dan kekuatan lapisan kenam dari guntur bergegas meledak. Ledakan. Suara keras bergema di separuh kota kekaisaran. Di arena, banyak orang yang lebih lemah mengeluarkan darah dari telinga mereka, dan wajah mereka menjadi lebih pucat. Setelah ledakan keras, awan jamur naik tepat di atas ring. Kemudian, angin kencang menyapu seluruh arena seperti topan kategori 10. Kekuatannya meledak, dan keduanya langsung tersapu badai. Mereka mundur lebih dari 10 meter, dan baru berhasil berhenti setelah meninggalkan lubang yang dalam di bawah kaki mereka. Orang ini sangat kuat. Mengayunkan lengannya yang agak sakit, mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, ketika dia bertarung melawan beberapa jenius yang mengerikan, dia mampu meraih keunggulan di bawah wilayah misterius berat. Tapi sekarang, dia terpaksa mundur lebih dari 10 langkah lebih banyak dari Cheng Nan. He he. Melihat Feng Hao berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Cheng Nan menyeringai, dan dengan raungan lembut, dia sekali lagi bergegas menuju Feng Hao. Huh. Feng Hao mendengus, dan tubuhnya sedikit berjongkok. Kemudian, dia dengan cepat berlari keluar seperti binatang buas, memilih target untuk dimakan. Ledakan. Tabrakan lainnya menyebabkan seluruh panggung bergoyang dan retakan mulai menyebar. Setelah beberapa saat, seluruh panggung tertutup retakan yang menyerupai jaring laba-laba. 328. Boom. Petik 2. Raungan menggelegar bergema di separuh kota kekaisaran. Setiap orang yang mendengarnya terkejut. Tatapan semua orang memandang ke arah arena, hanya untuk melihat badai melanda. Ada yang melayang di udara, sedangkan yang lebih lemah langsung terhempas seperti rumput bebek. Mereka terjatuh ke tanah dan berakhir dengan memar dan wajah bengkak. Yang satu seperti dewa api, perkasa dan mendominasi. Api ungu menyala dengan ganas, membakar segalanya. Yang lainnya seperti reinkarnasi dewa yang ganas. Dia kejam dan ganas, haus darah dan haus darah. Keduanya berimbang. Namun, dalam hal tingkat budidaya, Cheng Nan jauh lebih tinggi daripada Feng Hao. Oleh karena itu, dia berada di atas angin selama ini. Melihat Cheng Nan, yang praktis menekan Feng Hao di atas panggung, orang-orang di West Mist semuanya terdiam. Sejujurnya, mereka selalu berpikir bahwa Cheng Nan lebih rendah dari Feng Hao. Namun, situasi di depan mereka memberitahu mereka bahwa kekuatan pria nakal itu tidak kalah sama sekali. Bajingan itu menyembunyikan kekuatannya. Huff, saudara Hao, kamu harus menghajarnya. Joan of Arc dan Wan Xin sama-sama marah. Mereka menggembungkan pipi dan mengayunkan tangan putih kecil mereka ke arena. Cheng Nan telah menekan kekuatannya di Marsial Grandmaster Second Viscera. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Bahkan penduduk kerajaan Loyue pun terkejut dengan ledakan yang tiba-tiba tersebut. Hanya Guan Jiu yang mengelus jenggotnya dan tersenyum. Jelas, dialah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Saya mengagumi Anda. Hua Yunlong menangkupkan tangannya ke arah Guan Jiu. Ekspresinya tulus, tanpa kepura-puraan apapun. Kamu merayuku. Guan Jiu membalas isyarat itu dengan sopan. Dia berkata dengan rendah hati, anak itu hanya memiliki kekuatan kasar. Paling-paling, dia adalah seorang seniman bela diri. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Hao. Setelah identitas Feng Hao sebagai seorang alkemis terungkap, dia juga sangat terkejut. Samar-samar, dari perubahan ekspresi para petinggi di atas panggung, dia bisa melihat bahwa pemuda ini tidak sesederhana seorang alkemis alam bumi tingkat rendah. Saat memikirkan hubungan antara Cheng Nan dan Feng Hao, matanya menyipit dan tersenyum. Sungguh pria yang beruntung. Keberuntungan Cheng Nan selalu baik. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai prestasi seperti itu. Faktanya, dia pernah bertemu dengan seorang pemuda yang sedang berlatih terbang di hutan belantara, dan ternyata dia adalah seorang apotekar tingkat bumi. Ini hanyalah peristiwa bahagia yang jatuh dari langit. He he. Melihat tatapan iri Guan Jiu, Hua Yunlong terkekeh. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Omong-omong, pemuda ini sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri. Akademi tidak memberinya bantuan sama sekali. Sebenarnya, ini hanyalah sebuah berkah. Untungnya, pemuda ini lahir di Kerajaan Kabut Barat. Memikirkan situasi saat ini, Hua Yunlong juga tersenyum. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Dengan bantuan ini, Kerajaan Kabut Barat akan mengjulang tinggi ke angkasa. Tembakan besar di platform tinggi tidak bisa tidak merasa emosional tentang bakat Feng Hao. Di seluruh benua Tianwu, dia mungkin satu-satunya orang di alam roh bela diri yang bisa melawan Cheng Nan, yang merupakan leluhur bela diri di alam empat jeroan. Tentu saja, mereka harus menyingkirkan kekuatan tertentu. Misalnya, keluarga bangsawan yang tersembunyi. Kekuatan seperti itu tidak bisa diukur dengan akal sehat. He he. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Cheng Nan tertawa nakal. Pada saat ini, api ungu mengalir ke seluruh tubuhnya seperti magma, sementara matanya benar-benar merah padam. Melihat Feng Hao, yang telah mundur jauh, sudut mulutnya tertarik ke belakang. Apakah itu semuanya? Apa? Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Keringat mengalir di pipinya dan matanya menyipit. Dia tahu bahwa anak ini pasti punya beberapa trik. Melihat Cheng Nan yang auranya kembali naik, dia hanya bisa tersenyum pahit. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Memikirkan hal ini, Feng Hao percaya bahwa lengan kilin pasti mampu menahannya. Lapisan ke-6 dari Rusing Thunder Force sudah menjadi kekuatan 320 tidal force. Jika itu adalah lapisan ke-7, itu pasti akan mencapai kekuatan 640 tidal force. Konsumsi semacam ini membuat Feng Hao berteriak karena dia tidak mampu membelinya. Dengan energi asal bela diri saat ini, paling banyak akan habis setelah dua atau tiga kali. Alangkah baiknya jika aku bisa menerobos. Feng Hao telah lama mencapai titik kritis dari alam roh bela diri tingkat lanjut. Dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam puncak Marsial Spirit. Selanjutnya, dia bisa mencoba menerobos ke jeroan pertama alam leluhur agung bela diri. Begitu dia mencapai jeroan pertama dari alam leluhur agung bela diri, dia akan memiliki dua pusaran energi asal bela diri. Pada saat itu, energi asal bela diri di tubuhnya akan berlipat ganda, dan dia tidak perlu khawatir kehabisan energi asal bela diri. Kalau begitu, ayo kita coba. Gelombang energi asal bela diri melonjak dan berkumpul dengan gila-gilaan di lengan kilin. Gemuruh. Suara teredam seperti guntur keluar dari lengan kilin. Energi asal bela diri mengalir ke lengan kilin, menyebabkannya bergetar tak terkendali dan semakin meluas. Potongan sisik merah tua sedikit terbuka, dan di bawah sisik tersebut, seberkas cahaya berdarah menonjol keluar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Heh. Saat ini, tubuh Cheng Nan sedikit melengkung. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah, dan arena di bawah kakinya juga berubah menjadi merah. Kemudian, ia benar-benar melebur menjadi magma. Huh. Wajah Feng Hao tanpa sadar bergerak-gerak. Dengan menghentakkan kakinya, dia menyerang ke depan. Dia mengangkat lengan kilinnya, dan guntur yang teredam bergemuruh, mengejutkan pikiran semua orang. Dengan kekuatan petir, dia bertemu dengan tinju yang sepenuhnya merah. Gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi meledak dari benturan kedua tinju. Angin kencang, seperti bilah tajam, menyapu ke segala arah, menggoreskan bekas luka yang mengerikan di tanah. Bahkan penghalang putih merah itu begelombang seperti gelombang, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Angin kencang meredah, dan keduanya menemui jalan buntu. Kedua tinju itu masih saling menempel, dan kekuatan mereka terus meledak. Namun, Feng Hao didorong mundur terus-menerus, meninggalkan bekas yang dalam di tanah di bawah kakinya. Jelas sekali bahwa Feng Hao masih dirugikan. Heh. Wajah Feng Hao ganas, dan raungan kejam datang dari dalam tenggorokannya. Matanya merah, dan dia tampak seperti setan. Bang. Setelah omannya, lapisan ketujuh dari rusing Thunder Force tiba-tiba meledak, dan energi seperti tsunami melonjak dari lengan kilin. Hem. Merasakan kekuatan tirani ini, ekspresi Cheng Nan membeku. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan raungan liar. Segera, energi merah-merah melonjak keluar dari tubuhnya dan keluar dari tinjunya, menyelimuti seluruh tubuh Feng Hao dalam api. Gemuruh. Suara guntur yang teredam terus-menerus keluar dari benturan kedua tinju. Saat ini, keduanya sebenarnya sedang menemui jalan buntu. Dia benar-benar bertahan. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Feng Hao memiliki kartu truf lainnya. Pada saat ini, lapisan ketujuh dari rusing Thunder Force memungkinkan dia untuk berdiri di garis awal yang sama dengan iblis Cheng Nan. Namun, dengan alam leluhur bela diri empat jeroan Cheng Nan, bahkan jika mereka menemui jalan buntu, Feng Hao tetap akan kalah pada akhirnya. 329. Pada saat ini, di arena, dua orang yang berkultifasi terpisah ribuan mil sebenarnya berimbang. Semua orang terdiam lama ketika mereka melihat kedua sosok itu. Itu terlalu mengejutkan. Kekuatan yang mereka berdua keluarkan sudah pasti melampaui alam leluhur bela. Namun, setelah jangka waktu tertentu, kelemahan Feng Hao terungkap. Dia tidak punya cukup stamina. Dia ditekan dalam hal tingkat kultivasi. Cheng Nan menggunakan jumlah martial esens di empat organnya untuk mendorong Feng Hao kembali. Saudara Hao. Qiong Linger dan Wansin merasakan hati mereka mengepal. Hua Yunlong dan Guan Jiu juga memasang ekspresi serius. Saya tidak menyangka Feng Hao memiliki kartu truf seperti itu. Suanyu menghela nafas sambil menatap pemuda kejam itu. Tingkat kultivasinya terlalu rendah. Kalau tidak, dia akan menang. Mata Saint Emissary regretful berkedip-kedip ketika dia menunjukkan situasi saat ini. Ya. Suanyu mengangguk. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat Hao. Matanya sedikit menyipit dan dia berkata, beri dia satu tahun lagi, dan Cheng Nan ini tidak akan menjadi tandingannya. Hah. Mungkin bukan itu masalahnya. Utusan Suci menyesal meliriknya dan berkata, jika anak itu meningkatkan qinya dan menerobos ke Marsial Venerate, dia masih bisa menekan Feng Hao. He he, apakah begitu? Suanyu terkekeh dan berkata dengan nada menggoda, Utusan, apakah Anda lupa tentang identitas Feng Hao yang lain? Dia tentu saja mengacu pada identitas Feng Hao sebagai ahli pengobatan tingkat menengah bumi. Eh. Mulut Sein Emisari regretful bergerak-gerak, tapi dia tidak membantah. Lelucon yang luar biasa, status master pengobatan tingkat menengah bumi setara dengan Raja Beladiri. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Beladiri? Perbedaan status tidak dapat diatasi. Dia akan kalah. Melihat Feng Hao dipaksa mundur oleh Cheng Nan, ekspresi Suanyu menjadi serius. Dia tegang dan berencana menyelamatkan Feng Hao kapan saja. Syahsyah. Petik 2. Di bawah kakinya, ada dua bekas luka yang dalam. Pergelangan kaki Feng Hao sudah tenggelam ke lantai arena. Saat ini, dia sudah terpaksa mundur dalam jarak sekitar 10 meter. Jaraknya hanya sekitar 20 meter dari tepi arena. Jelas sekali bahwa Cheng Nan ingin memaksa Feng Hao keluar dari arena. Ah. Cheng Nan meraung sekali lagi, dan ledakan kekuatan meledak, langsung mendorong Feng Hao mundur 5 meter lagi. Jarak antara dia dan tepi arena sekali lagi diperpendek dengan selisih yang besar. Keluar, hehehe. Sudut mulutnya melengkung seolah dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia terus berjalan ke depan. Huff. Feng Hao dengan ringan mendengus dan dengan panik mengoperasikan teknik evolusi. Pusaran Marsial Essence berputar semakin cepat. Itu sudah mencapai batas titik kritis. Menerobos dengan cepat. Dia dipenuhi dengan kecemasan. Seolah mendengar doanya, pusaran Marsial Yuan yang berputar cepat tiba-tiba berhenti. Kemudian, cahaya menyelaukan muncul. Boom. Petik 2. Suara ledakan keluar dari tubuhnya. Segera, dia merasakan gelombang Marsial Yuan yang lahir di tubuhnya. Dia menerobos. Dia sudah berada di puncak alam roh bela diri. Hum. Ketika dia mendengar suara teredam, Cheng Nan sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang demi gelombang kekuatan memancar keluar dari tangan Feng Hao. Dalam keadaan linglung, dia terpaksa mundur 7 atau 8 meter. Dia berhasil menerobos. Cheng Nan terkejut. Ketika dia bertemu pemuda ini lebih dari 3 bulan yang lalu, dia baru saja menembus ke tingkat pemula dari alam roh bela diri. Dalam setengah bulan, dia telah menembus ke tingkat menengah dari alam roh bela diri. Sekarang, dalam 2 bulan berikutnya, dia akan dengan cepat maju ke puncak alam roh bela diri. Dengan kata lain, dia hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan perjalanan 3 tingkat alam roh bela diri. Satu level dalam sebulan. Retakan. Dia mengutuk dalam hatinya. Dia seharusnya sudah menerobos sejak lama, tapi sekarang dia telah menerobos. Semua usahanya sia-sia lagi. Bang. Kekuatan 7 gelombang meledak, dan kedua sosok itu terhuyum mundur. Buk, buk, buk. Petik 2. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, dia hampir sampai di tepi arena. Feng Hao berhenti. He he. Merasakan Marsial Yuan yang melonjak di tubuhnya, Feng Hao menyeringai. Alasan mengapa dia bertarung dengan Cheng Nan meskipun mengetahui bahwa dia lemah adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan Cheng Nan untuk menerobos batas ini. Untungnya, dia berhasil menerobos sebelum kalah. Jika dia tidak bisa menerobos, maka dia hanya bisa menangis. Apa yang sedang terjadi? Perubahan keganasan Feng Hao yang tiba-tiba menyebabkan semua orang terkejut sekali lagi. Dia berhasil menerobos. Dia hanya berada di puncak alam roh bela diri. Beberapa orang bisa mengetahuinya secara sekilas. Jadi begitu. Mereka tidak terlalu terkejut dengan terobosan Feng Hao. Lagi pula, dia sudah sangat mengerikan. Menembus level kecil bukanlah apa-apa. Bahkan jika Feng Hao menerobos ke alam Marsial Grandmaster tingkat pertama, mereka tidak akan berpikir ada yang salah. Raksasa, tidak ada yang mustahil. Selain itu, dibandingkan dengan kekuatannya, di bawah lingkaran cahaya apotekar tingkat bumi tingkat menengah, dia tampak sangat membosankan. Saudara Hao, pukul dia. Kedua gadis itu berteriak lagi dari bawah arena, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Meskipun Feng Hao telah menerobos, dia tidak memiliki banyak keuntungan melawan monster seperti Cheng Nan. Berengsek! Anda! Melihat seringai di wajah Feng Hao, Cheng Nan tahu apa yang sedang terjadi. Mulutnya bergerak-gerak dan dia berteriak, berikan segalanya. Ini adalah langkah terakhir untuk menentukan pemenang. Dia tahu bahwa Feng Hao masih memiliki jurus terkuatnya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menahannya. Jika dia tidak bisa, itu berarti dia tidak akan pernah bisa mengalahkan pemuda ini. Hei hei, itu yang kuinginkan. Feng Hao terkekeh. Dia mengulurkan tangannya dan ejeles muncul di tangannya. Aura di sekitar tubuhnya langsung ditarik. Kemudian, aura yang sangat tidak jelas berkumpul di tubuhnya. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Rambut panjangnya yang berwarna hijau tua berkibar tertiup angin, mengeluarkan suara yang keras. Hei! Cheng Nan juga meraung saat aura yang sangat kejam muncul dari tubuhnya. Lautan api melonjak dan menyelimuti seluruh arena. Dia telah berubah menjadi dewa api, seluruh tubuhnya ditutupi api seperti lava, sementara matanya benar-benar merah padam. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya, dan tubuhnya mulai bergetar, seolah-olah dia sedang menahan tekanan yang sangat besar. Setelah beberapa saat, dia meraung. Menarik! Mengikuti aumannya, lautan api di atas panggung sepertinya telah menerima semacam panggilan saat mereka semua melonjak ke arahnya. Anehnya, apinya tidak menyerbu ke dalam tubuhnya. Sebaliknya, mereka berkumpul di telapak tangannya yang terangkat. Mendesis! Mendesis! Tidak lama kemudian, semua api di atas panggung berkumpul di telapak tangannya. Samar-samar, nyala api di telapak tangannya berwarna merah, ungu, dan hitam, tiga warna berbeda. Ayo! Teng Wen, silakan tinggalkan pesan untuk tamu terhormat. Bagian resensi buku sangat sepi sekarang. He he, betul sekali. 330. Tebasan petir. Tembak tangan Tuhan. Sambaran petir ekstrim jatuh dari sembilan langit, menembus kegelapan. Sepertinya itu bahkan bisa membelah langit dan bumi menjadi dua bagian. Itu sangat tajam dan dingin hingga menembus jiwa setiap orang. Telapak tangan yang terbuat dari api merah, ungu dan hitam baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya mulai terbakar. Gelombang panas menyapu seluruh tempat, menyebabkan pandangan semua orang terdistorsi. Keduanya telah mengeluarkan kartu truf terakhir mereka. Hanya diperlukan satu gerakan untuk menentukan pemenang. Ledakan. Di bawah tatapan takjub semua orang, petir dan telapak tangan raksasa bertabrakan, menciptakan ledakan yang menggelegar. Seluruh kota kekaisaran dipenuhi dengan suara gemuruh yang bertahan lama. Angin puyuh menyebabkan penghalang merah dan putih di sekitar arena mengembang seperti balon, mengembang menjadi bentuk setengah lingkaran. Sepertinya itu bisa meledak kapan saja, mengejutkan orang-orang di sekitar dan menyebabkan mereka mundur lagi dan lagi. Gemuruh. Gemuruh. Aduh. Astaga. Di atas arena, angin puyuh tak henti-hentinya, dan suara teredam tak henti-hentinya. Sambaran petir putih keperakan jatuh lurus ke bawah, memotong telapak tangan tiga warna. Sepertiganya tertancap di telapak tangan. Petir ingin memotong telapak tangan tiga warna, dan telapak tangan tiga warna ingin menelan petir. Keduanya kembali menemui jalan buntu. Itu adalah tarik menarik yang mengerikan. Ruangan itu beriak, terlihat dengan mata telanjang, dan suara-suara yang memekakan telinga bergema tanpa henti. Lebih dari separuh orang di arena menutup telinga mereka. Angin kencang sepertinya sedang menguji kekuatan penghalang merah dan putih. Gelombang demi gelombang, penghalang itu bergelombang seperti gelombang laut. Feng Hao memegang pedang tanpa tepi dengan kedua tangannya, menekannya dengan kuat. Lengannya sedikit gemetar, seolah dia menahan kekuatan yang besar. Lengan kirin terangkat tinggi, dan suara guntur yang teredam bergema tanpa henti. Wajah Feng Hao sangat ganas. Dia mengatupkan giginya, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Butir-butir keringat sebesar kacang mengalir di pipinya tanpa henti. Dia telah memberikan segalanya. Di sisi lain, api di tubuh Cheng Nan sepertinya telah padam. Dia tampak jauh lebih santai daripada Feng Hao. Namun, kedutan bibirnya yang sesekali memberitahu semua orang bahwa dia belum sepenuhnya bebas dari tekanan. Tangannya yang terulur berwarna tiga, berbentuk kepalan tangan, seolah ingin mengepalkannya rat-rat. Namun, dia sepertinya terhenti oleh sesuatu. Dia telah menuangkan semua yang dimilikinya ke telapak tangan ini. Bahkan dengan budidaya alam jeroan empat alam leluhur bela diri, dia hanya mampu memblokirnya. Tarik-menarik perang terus berlanjut. Seluruh arena dipenuhi deru angin. Selain suara desiran arena, tidak ada suara lain. Semua orang dengan gugup memandangi telapak tangan tiga warna itu, dan bahkan hati mereka tampak sudah tenang. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam satu langkah ini. Kedua bakat mereka adalah jenius yang tiada taraf. Feng Hao itu adalah pemenangnya. Jika dia berhasil menembus jeroan pertama alam leluhur bela diri, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Sekarang, dia ditakdirkan untuk kalah. Setelah Cheng Nan bertahan dari serangan petir, utusan suci penyesalan emas mengambil keputusan. Benar, perbedaan tingkatan mereka terlalu besar. Suan Yu menghela nafas. Matanya penuh cahaya ketika dia berkata, api tiga warna. Saya khawatir gerakan ini bukan teknik bela diri biasa, bukan. Ya, itu adalah teknik rahasia. Utusan suci penyesalan emas masih mengamati perubahan yang terjadi di arena. Dia berkata dengan tenang, menggunakan esensi ki untuk menarik api dari dunia luar untuk digunakan sendiri. Sayangnya api di sini terbatas. Jika dia berada di daerah vulkanik, kekuatannya akan berlipat ganda. Ya, Suan Yu sedikit mengangguk. Dia sudah mengumpulkan kekuatan di tangannya, siap menyelamatkan Cheng Nan kapan saja. Gemuruh. Gemuruh. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya masih menemui jalan buntu. Tubuh Cheng Nan juga sedikit gemetar. Wajahnya tidak bisa menahan kedutan, dan wajahnya memerah. Adapun Feng Hao, dia berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia hampir mencapai titik kelelahan. Energi asal bela diri di tubuhnya terkuras sedikit demi sedikit, dan hampir yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Saat untayan terakhir energi asal bela diri terkuras dari lengan kilinnya, sebuah fenomena aneh muncul di tubuhnya. Astaga! Astaga! Suara air mengalir terdengar di tubuhnya. Bagaikan mata air jernih, mengairi tanah kering. Dalam sekejap, energi asal bela diri di tubuhnya terisi kembali. Ini energi panas lagi. Feng Hao tidak terkejut dengan datangnya energi panas. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Ha! Tanpa ragu, Feng Hao tiba-tiba berteriak. Energi asal bela diri di tubuhnya melonjak dan melonjak. Ia melewati lengan kilin dan meledak dari ejeles. Astaga! Setelah itu, sambaran petir perak yang hampir dimusnahkan oleh telapak tangan tiga warna tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Di bawah tatapan heran Cheng Nan, sambaran petir perak langsung membelah telapak tangan menjadi dua dan jatuh ke tanah, meninggalkan celah tak berdasar di arena. Seolah-olah seluruh arena telah terbelah menjadi dua. Astaga! Cahaya yang kuat memotong telapak tangan dan menembusnya. Melihat cahaya perak yang tajam dan dingin, Cheng Nan masih linglung. Dia akan mati. Cepat! Hindari! Feng Hao tidak bisa menahan diri. Dia berteriak cemas, wajahnya penuh kepanikan. Bang! Sesosok muncul. Dalam sekejap, utusan Saga Emas muncul di depan Cheng Nan. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya putih jatuh. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Suara teredam terdengar, dan angin kencang bertiup. Tangannya hanya bergetar sedikit, tapi bahkan tidak meninggalkan bekas putih. Kultivasinya sangat mengerikan. Setelah melakukan semua ini, dia tersenyum lebar kepada Feng Hao, yang masih belum sadar kembali. Dengan melompat, dia kembali ke platform tinggi. Keduanya ambruk ke tanah, terengah-engah. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Babak ini, Feng Hao menang. Dengan pengumuman Xuanyu, kompetisi akbar pun berakhir. Tiba-tiba ada dua juara, Feng Hao dan Iblis. Ini adalah pertama kalinya dua orang memenangkan kompetisi. Namun, tidak ada yang merasa hal itu tidak pantas. Dalam hati mereka, sang juara sebenarnya adalah Feng Hao. Lagi pula, dia punya terlalu banyak lingkaran cahaya. Sebagai seorang kultifator realm martial spirit, dia mengalahkan semua jenius yang mengerikan. Bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti Cheng Nan dikalahkan olehnya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Serangan terakhir itu terlalu aneh. Dia awalnya kelelahan, jadi dari mana dia mendapatkan staminanya. Terlebih lagi, identitasnya sebagai alkemis tingkat bumi secara langsung mendorongnya ke titik tertinggi. Adapun Cheng Nan, dia hanya dikalahkan oleh Feng Hao dan Iblis. Tentu saja, dia menduduki peringkat kedua. Yang ketiga juga merupakan salah satu jenius yang mengerikan, Tong Chong dari kerajaan Ueli. Mereka berempat telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki Gunung Sein King. Setelah memasuki istana besok untuk menerima penghargaan, putusan Sagi Emas akan membawa mereka ke sana. Terima kasih.